Merah putih terpasang setengah tiang di kedutaan besar RI Washington DC sebagai tanda duka diaspora Indonesia di Amerika akan tragedi jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501. Atas permintaan pemerintah Indonesia, Komando Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat mengirimkan kapal frigat USS Samson guna membantu operasi pencarian. USS Samson dilengkapi sistem radar dan sonar canggih yang diharap dapat membantu pencarian. Selain untuk evakuasi korban, peralatan sonar dan radar ini akan dikerahkan guna mencari kotak hitam pesawat yang menyimpan data penerbangan. Satuan-satuan saya, evakuator saya, tidak boleh mengangkat, tidak boleh membuat rusak alat itu. Cukup menginfokan kepada kita dan keep. Karena itu nanti yang mengerjakan adalah teman-teman kita dari KNKT. Ada perlakuan khusus, bahkan untuk mengangkat pun harus tempatkan di spesial case. Jika ditemukan, kotak hitam ini akan diteliti lebih lanjut guna mengungkap misteri apa yang terjadi pada pesawat ini. Informasi dari kotak hitam pesawat juga akan menjadi masukan berharga bagi produsen pesawat yang biasa menjalankan stres tes pada tubuh pesawat guna memastikan keamanan penerbangan. Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan siap terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia guna mengidentifikasi kapabilitas laut dan udara lain yang mungkin diperlukan untuk membantu operasi pencarian. Sementara selasa petang Washington DC atau Rabu pagi waktu Indonesia, diaspora Indonesia dijadwalkan mengadakan sholat gaib di gedung KBRI guna mendoakan para korban QZ8501. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.